Rabu pagi, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo sukses menggelar launching program permajaan kelapa sawit rakyat yang dilaksanakan di Dusun Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Launching program permajaan kelapa sawit rakyat di Dusun Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir yang digelar oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo berjalan sukses. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Bungo dan dihadiri Wakil Bupati Bungo, Kepala UPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Bungo dan Jamat. Bupati Bungo Haji Masuri mengatakan, program permajaan kelapa sawit rakyat ini merupakan launching perdana di Kecamatan Pelepat Ilir. Peremajaan kelapa sawit ini merupakan bantuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit di mana satu ekter mendapatkan bantuan Rp25 juta. Masuri menambahkan bagi petani sawit yang belum mengikuti program ini, dapat mendaftarkan diri untuk diusulkan pada tahun berikutnya. Kelapa sawit di lembab Bambang milik masyarakat ini salah satu kegiatan permajaan karet masyarakat, permajaan sawit masyarakat ya, yang programnya dari BPD PKS di Badan Pengelola Kelapa Sawit. Jadi, dana Rp25 juta dibantu oleh BPD PKS, masyarakat, para petani kita untuk membantu masyarakat kita melakukan peremajaan kelapa sawit ini. Pertama, kita sampaikan ucapan selamat kepada masyarakat kita, para petani. Kepala Dinas Danaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo, Muhammad Hasbi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang turut membantu kegiatan launching program peremajaan kelapa sawit. Hasbi menargetkan pada tahun 2019, 1.445 hektare dapat dilakukan peremajaan. Berarti, yang mana untuk tahun 2018, kemarin kita ada 2 KOD, 165 hektare. Dan hari ini, tadi sudah berkenan Bapak Kupati, Nengok Kulukati, yang melakukan tanah berdanah, dan tadi telah dilaksanakan. Nah, pada kesempatan ini, kami mecahkan terima kasih, terima kasih kepada Menteri Kabupaten Pusat, BPDJS, yang sudah menganggarkan kegiatan ini. Kemudian juga, KOD, Citra, Maghati, sebagai pendidikan persenang kegiatan, didukung oleh BTPTN, dan Pangjami, serta UPTD, KPR Terkebunan, dan Kepicamatan 4. Nah, tentunya, dengan kegiatan ini, kita mengharapkan masyarakat itu lebih mengerti, sehingga sawit yang layak untuk melaksana kerbanding bisa dibuka dalam program ini.